setelah dari pikatan, ini saya bergeser ke tempat pembuatan bok brewok yang ada di sumber sari kita lihat ke dalam karena di dalam seperti ini tidak ada satupun yang dicat lho kita lihat ke dalam saja ini ada pak andit sedang memotong triplex ini proses pembuatan dragon totalnya ada 6 oh 6 ya gimana? ya 6 6 gak saya? ini rasanya 6 eh 4 ya dragonnya sebanyak 4 ya ini proses pemotongan lingkaran ya presisi sekali bok dragon sebanyak 4 bok selamat menikmati 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 sudah leuk dilubangi dulu ini proses pembuatannya seperti ini kita geser ke sini disini kemarin banyak bakali bok planar tapi sudah diangkut ke Rukobriwok yang sebelah selatan nanti saya akan ke sana melihat bok planarnya ada berapa enggak tahu saya nanti ketemu di sana di Rukobriwok ketemu lagi apa mata nih? semua ya dan hmmm selamat menikmati nah jadinya full beleduk loh tapi masih proses pembuatan sekat sekat denduknya wakah banget ya oke kita saya jelaskan dari luar saja ya tapi di dalam enggak begitu terdengar ya bahwa di dalam situ sudah ada ada bok dober ya ini masih proses kerakitan ini rakit Pak Yan itu Pak Yan dan kawan-kawan itu kok itu kok ini kok beneran 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 ini ini jelur saya tunjukkan ini kemarin barusan datang ini terlalu itu untuk bahan pembuatan box ini ada jas ini sangat bagus sekali selalu ada tristar 3s ini harusnya datang bahannya sudah datang tinggal motong-motong saja masih di mal tinggal motong saja nah sementara itu dulu ya informasi dari tempat pembuatan blok brewok ini saya akan lanjut ke ruko segilah selatan sampai ketemu di tanah ruko brewok masang grill nanti saya akan bantu untuk masang grill teman-temannya sudah sampai di tempat ruko brewok elektronik ini masih proses pemasangan apa itu galvalum galvalumnya masih dipasang atapnya atapnya ini pintunya sebelah sini sebelah untuk ruko nomor empat proses plaster proses pelasteran di plaster eh suatu panas oh ya sehat apa sehat alhamdulillah waras oke dulur nah tadi tampak depan untuk ruko yang nomor lima ini masih proses pemasangan galvalum terus yang sebelahnya itu nomor empat masih proses plasteran apa itu namanya di lepoh oke ini lor pah ruko rada ngip didik lah nah posisi saya ambil dari depan seperti ini kedung mudah ruko beriwak elektronik nanti sebelah saya pasang lagi nah sebenarnya ini jadi jadi ini jadi prosesnya banyak sekali ya nah sebenarnya ini ini para tukang yang ngayak 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 wadih lor toko semoga maju kalau lumayan sengat woi oh penyuplaynya itu galvalum kemungkinan seperti itu bentar banget bentar apalias panas masih proses belah melestran loh tampak dari sini ini hihihi nah ini 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 apa bagian walet walet bagian dia belum bagian apalagi lg latu-lg cili hmm Ini masih di blaster Pakaian atas Masih gede Masih gede Masih gede Masih marih Masih gede he? iya wow kesibukannya apa ini pak? mas wakil kelon-kelon kelon-kelon oke ngaleng-ngaleng oh ngaleng-ngaleng tempat-tempat terdengar he? jangan pelukan kamu terus mas iya, amin mas albino masing-masing masing-masing seperti itu ya gambarannya kita lihat di pokok yang sebelah ini proses pembuatan pemasangan grill osa hingga mengelam masih juga tidak hu Terima kasih.